Tapi kalau takut pada presiden, apa alasannya? Satu-satunya alasan adalah beliau bengis. Beliau tega. Oke, Rocky Gerung takut menyebutkan Jokowi. Sayang, terima kasih Anda sudah sebutkan. Sebutkan saja. Itu pertanda bahwa saya masuk di dalam satu konsekuensi. Anda tidak punya kemampuan untuk mengedit bahasa ketika Anda dalam kekuasaan. Saya hanya memperlihatkan bagaimana sense ini memang betul yang dideteksi oleh indikator. Bahkan saya takut mengucapkan nama Jokowi sekarang. Gawat, demokrasi terancam. Rocky Gerung takut menyebut nama Jokowi. Simak videonya sampai akhir agar tidak gagal paham. Oke, sebetulnya ini tidak bisa maksimal diskusinya. Karena tadi ada soal cara mendeteksi apa yang disebut threshold of anxiety. Ambang batas kecemasan. Jadi sebetulnya ini teknik yang ada di dalam cara survei. Untuk TikTok saja. Tidak langsung nanya pada orangnya. Anda cemas karena apa itu. Karena saya kira, saya duga. Indikator tahu bahwa orang tidak mungkin mengaku dia cemas. Karena itu dia muter pakai orang ketiga. Untuk bertanya keadaan orang pertama. Itu intinya. Atau sebaliknya. Nanti begitu indikator punya data. Kalau dia bikin wawancara langsung. Anda cemas apa enggak. Nanti datanya itu diambil alir Pak Luhut sebagai big data. Jadi dia muter. Dan itu teknik yang bagus sebetulnya. Di dalam teori intelijen. Mending pakai orang ketiga. Untuk mengetahui pikiran orang pertama. Kan itu metodologi teknik. Tapi saya bisa ambil konsekuensinya. Kalau ternyata 62 persen. Setengah lebih orang cemas. Terhadap atau tidak berani mengucapkan pikiran. Itu apa konsekuensinya bagi demokrasi tadi. Yang terangkan oleh Fahri. Atau dia jadi pasif. Dan enggak mau berpartisipasi. Karena dia sudah terhalang secara mental. Ya sudah. Saya enggak mau ngomong deh. Rugi bagi demokrasi itu. Itu artinya oposisi tidak mungkin mengucapkan sesuatu. Yang justru sebagai balancing untuk assessment policy. Kan dirugikan pemerintah kan. Karena enggak ada suara jujur. Orang pasif aja. Atau sebaliknya orang nekat. Kalau saya bilang misalnya Pak Karni takut pada istri. Itu artinya ada sesuatu kesalahan pada Pak Karni. Ini misalnya ya. Kalau saya bilang saya takut pada Ibu Mega. Bukan saya takut. Saya takut karena saya hormat pada Ibu Mega. Lain posisinya itu. Takut pada Tuhan. Saya submissive. Saya merendahkan diri pada Tuhan. Tapi kalau takut pada Presiden. Apa alasannya? Satu-satunya alasan adalah beliau bengis. Beliau tega. Yang takut sama Presiden siapa? Kita dalam konteks ini ya kita bicara ya. Dalam data itu. Ya kenapa Anda mesti tanya sesuatu yang tidak saya ucapkan. Pada siapa? Saya bilang kalau takut pada Presiden. Presiden Putin misalnya. Atau Presiden Wakanda. Oke. Karena dia bengis. Rocky Gerung takut menyebutkan Jokowi. Sayang. Terima kasih Anda sudah sebutkan. Sebutkan saja. Oke. Itu pertanda bahwa saya masuk di dalam satu konsekuensi. Anda tidak punya kemampuan untuk mengedit bahasa. Ketika Anda dalam kekuasaan. Saya hanya memperlihatkan bagaimana sense ini memang betul yang dideteksi oleh indikator. Bahkan saya takut mengucapkan nama Jokowi sekarang. Oke berarti jelas ya. Rocky Gerung takut mengucapkan itu. Bukan saya takut. Karena saya mesti terangkan kenapa saya takut pada kekuasaan. Yang sebetulnya tidak boleh. Oke coba jelaskan. Oke. Saya pelan-pelan lagi mulai. Kalau saya takut pada kekuasaan. Itu artinya kekuasaan itu otoriter. Semua orang takut pada Soeharto. Tapi pada satu threshold ketakutan itu berubah menjadi perlawanan. Jadi yang kita sebut sebagai rasa takut itu sebetulnya fungsinya dua. Mengamankan diri saya. Supaya tidak terjebak pada sesuatu yang tadi uncertainties. Kalau saya lagi naik gunung saya lihat ada gambar bergerak. Saya mesti berhenti karena saya cemas. Begitu saya mendekat ternyata itu cahaya bulan yang memantul pada butir-butir air sisa embun. Maka saya anggap oke itu keindahan sebetulnya. Selesai rasa takut saya. Tapi kalau saya dengar bunyi yang saya kenal itu adalah bunyi kodok atau bunyi macan. Kalau bunyi kodok saya takut karena jijik itu. Kalau bunyi matanya betul-betul saya takut. Jadi itu spektrum dari rasa takut. Nah saya beritahu lagi tadi. Kenapa kita mesti takut pada presiden itu? Mas Isra awalnya takut. Sekarang dia ubah rasa takut itu jadi energi perlawanan. Tanggal 11 nanti kita uji. Orang yang takut justru orang yang mampu melawan. Karena thresholdnya dia lewati. Jadi sekali lagi itu yang saya terangkan dan saya jawab terakhir. Saya takut pada presiden. Karena tadi kata Fahri istrinya bagus. Kalau saya lihat obat itu dan sudah ke dalam luar saya akan minum. Karena dia racun. Saya takut pada presiden karena dia sudah ke dalam luar saya. Terima kasih.